Transformasi digital yang terjadi Sadar gak kamu? Transformasi digital yang terjadi sampai saat ini banyak melahirkan inovasi-inovasi baru yang akhirnya membuka lapangan pekerjaan atau ekonomi terbaru dan jadi solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan biar punya penghasilan dari inovasi digital yang terjadi saat ini? yang kayak gini nih, enaknya diobrolin. Bersama saya, Twinda Rasati, sudah hadir dua narasumber untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Sudah ada Jehian Panangian Sijabat, Direktur Utama Mantapu Corp. Konnichiwa Bang Iyan! Konnichiwa, halo Kak Wibu. Mantapu! Kabar baik? Kabar baik, sehat selalu. Mantapu, kita akan ngobrol ya hari ini. Tapi tidak hanya dengan Bang Iyan, kita juga punya narasumber, yaitu Muhammad Fajrin Rashid, Direktur Digital Business Telkom Indonesia. Halo Mas Fajrin, apa kabar? Selamat pagi Mbak Twinda. Mungkin aku ke Bang Iyan dulu. Ini biasa, Jerome kan manggilnya Bang Iyan. Jadi, aku pengen ikut-ikutan manggil Bang Iyan. Gak apa-apa ya Bang? Boleh, boleh. Boleh ya? Mantapu. Oke, Bang Iyan. Ini kan ngomongin tentang inovasi digital. Dari awal mulai karir di perusahaan ternama, kemudian akhirnya resign dan merintis karir sendiri, yaitu menjadi seorang manajer untuk adiknya dan juga para influencer luar negeri. Sempat long distance manajership ya, sampai sekarang juga ya. Benar, sampai sekarang sih. Malah lebih tepatnya beberapa talent kok yang lain, ada yang aku belum pernah ketemu bahkan. Oh, wow. Long distance, the real long distance. Benar-benar long distance manajership. Kemudian akhirnya setelah sudah mulai terbiasa dengan long distance manajership ini, melanjutkan dengan mendirikan perusahaan sendiri bernama Mantapu Corp. Dan semua itu dimulai dari dan karena digital. Gimana sih? Boleh doang cerita sama kita. pengaruh inovasi digital yang dirasakan dalam hidup seorang Jehian? Oke. Kalau kita bicara soal inovasi digital kan artinya sebenarnya erat sama kata perubahan ya. Atau kayak sesuatu yang sifatnya berubah untuk suatu tujuan kan. Nah itu memajukan. Kebanyakan sih untuk memajukan ya tujuan utamanya. Nah jadi kalau bicara soal inovasi digital, sebenarnya apa yang aku lakukan sekarang ini itu adalah hal yang benar-benar lahirnya itu ya purely karena inovasi digital tersebut. Jadi kalau misalnya kita tarik let's say 20 tahun yang lalu atau mungkin 15, ya 15-20 tahun yang lalu belum ada pekerjaan ini. Kayak manager, creator gitu. Even the term creator itself 20 tahun lalu itu maknanya itu belum seluas sekarang. Dimana kalau sekarang ya ada keberadaan sosial media, bisa jadi creator. Mungkin kalau sekarang ada hal-hal yang sifatnya lebih baru lagi misalnya NFT juga disebut creator dan lain-lain gitu. Jadi hasil pekerjaanku sekarang itu adalah dampak dari inovasi digital itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa yang aku rasakan ya bisa dibilang bahwa benar-benar benar-benar terasa ya akibat dari inovasi digital itu dalam hidupku sekarang. So basically you run your life based on digital innovation itself ya Bang Ian ya. Kayaknya kalau gak ada digital inovasi mungkin pekerjaannya bukan di manager creator ini sendiri. Oke, aku pengen nanya lagi aku pengen beralih ke Mas Fajrin. Mas Fajrin ini udah melihat ya transformasi digital dari dulu sampai sekarang. Nah pertanyaannya ini cukup banyak gak sih inovasi-inovasi yang bermunculan di ranah digital saat ini atau kurang banyak? Baik Mbak Winda. Kalau bicara soal transformasi ini sesuatu yang berjalan sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Dulu kita mengenal istilah revolusi industri ada mesin uap kemudian kita juga mengenal transformasi melalui tenaga listrik begitu ya. Kita juga mengenal transformasi melalui otomasi di pabrik. Nah, baru belakangan itu kita mengenal transformasi digital. Jadi transformasi itu sesuatu yang tidak baru sebenarnya. Hanya saja belakangan 10 tahun terakhir transformasi ini dilakukan melalui media digital. Dan ini selain meningkatkan efisiensi otomasi dalam hal kita mengimprove bisnis kita transformasi digital juga tepat sekali Mbak tadi bilang itu melahirkan inovasi-inovasi baru. Jadi transformasi digital itu tidak hanya bicara soal bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk mengimprove existing business proses kita begitu ya. Katakanlah melalui otomasi sehingga lebih efisien lebih cepat begitu. Tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk kita juga bisa explore bisnis model bisnis model baru yang sebelumnya bahkan belum kepikiran bahkan belum ada. Contohnya seperti apa? Dulu sekali tidak ada yang namanya media sosial. Sekarang ada profesi baru namanya social media influencer youtuber buzzer segala macam begitu kan. Zaman dulu ya katakanlah Instagram Youtube TikTok aja belum ada begitu. Contoh lainnya seperti apa? dulu kita tidak mengenal istilah ride sharing dulu kita tidak mengenal istilah apa namanya menggunakan teknologi-teknologi untuk mengantar makanan kita tidak mengenal istilah perusahaan semacam Airbnb misalnya. Nah ini adalah inovasi-inovasi yang dimungkinkan melalui perubahan teknologi. Jadi bagaimana nih kita menggunakan teknologi digital untuk tidak hanya mengimprove bisnis proses kita tapi juga kita berpikir bagaimana teknologi digital ini dapat menghantarkan perusahaan kita atau diri kita pribadi begitu ya untuk berinovasi melahirkan hal-hal baru yang sebelumnya belum ada. Oke kemudian inovasi apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Telkom Indonesia dalam mengikuti transformasi digital saat ini? Kami di Telkom juga melakukan transformasi. Kalau misalkan teman-teman semua tahu Telkom atau Telkom Group begitu ya itu selama ini barangkali dikenal sebagai perusahaan telekomunikasi. Kami menyediakan layanan pulsa kemudian paket data begitu ya kemudian internet di rumah dan sebagainya itu adalah layanan yang selama ini kami miliki. Tetapi kalau teman-teman lihat dulu sebenarnya layanan kami itu tidak menyediakan internet di rumah saja begitu. Dulu kita menyediakan layanan telkom apa namanya telepon rumah. Nah sekarang mungkin tidak banyak yang memiliki telepon rumah karena lebih banyak orang menggunakan telepon seluler begitu kan. Nah sehingga transformasi bagi kami di Telkom juga merupakan sesuatu yang harus kami lakukan terus menerus. Nah ke depan kami juga melihat nih bahwa dunia digital itu menjadi salah satu yang juga mesti kami masuki. Jadi yang tadinya kami hanya bergerak di bidang connectivity itu kami belakangan merambah ke yang kami sebut sebagai platform digital dan layanan digital. Nah kami di Telkom baru-baru ini meluncurkan brand yang disebut sebagai LIB begitu ya L-E-A-P yang ini menjadi brand umbrella bagi inisiatif digital di Telkom Group. Jadi kami mengembangkan platform-platform digital di bidang apa Big Data IoT dan lain sebagainya begitu ya dan juga layanan-layanan aplikasi digital baik itu di bidang kesehatan di bidang logistik di bidang pertanian di bidang UMKM dan lain sebagainya dan ini tentu saja sesuatu yang akan terus kami kembangkan dan besarkan ke depannya. Oke aku beralih lagi ke Bang Ian Bang Ian ini memperluas bisnis ke ranah F&B dengan mendirikan namanya Menanti ini bisa jadi salah satu pengaruh inovasi digital yang terjadi saat ini tapi pertanyaannya kenapa sih membukanya tuh F&B kenapa enggak ke arah media digital atau mungkin aplikasi digital kayaknya sekarang lagi jaman gitu ya bikin startup aplikasi digital kalau aku sih ngeliatnya sekarang itu salah satu akibat atau salah satu bentuk dari inovasi digital itu kan adalah creator ekonomi ya ini yang lagi banyak dibahas sekarang jadi creator ekonomi itu adalah sebuah ekonomi yang berdiri sendiri dan di dalam core-nya atau pusatnya itu adalah seorang KOL atau seorang influencer mungkin kalau di kita bisa nyebutnya kayak YouTuber gitu atau misalnya Instagram social media star dan lain-lain jadi the creator ekonomi itself itu industri-nya ada banyak banget gitu jadi tidak terpaku dalam sifatnya media atau sifatnya aplikasi digital tapi dalam berbagai macam industri dan salah satu industri yang menurutku udah cukup banyak yang terpenetrasi oleh inovasi digital di bidang creator ekonomi ini adalah F&B jadi kalau misalnya kita bilang apakah lompatnya jauh banget itu enggak juga gitu karena the way we do the business cara kita ngejalanin bisnisnya itu tetap berkaitan sama si creator ekonomi itu dimana kalau misalnya LSE kalau dimana nanti ya pusatnya ada Jerome sebagai KOL intinya gitu dan aku mungkin yang ngejalanin dari bisnis side-nya kita tetap ngejalanin bisnis side-nya kita tetap ngejalanin si bisnis itu seperti kayak kita ngejalanin aktivitas kreator jadi mungkin dari sisi marketing dan lain-lain jadi enggak yang kayak jauh banget gitu lompatnya karena masih berputar menarik karena kita ngomongin tentang kreator ekonomi kayaknya itu menjadi kata-kata yang cukup banyak didengar sekarang karena apapun bisnisnya ternyata core-nya intinya ya pada satu orang itu gitu ya si kreator ekonominya mungkin dalam hal menanti adalah Jerome nah ini menurut Mas Fajrin dan juga Bang Ian setuju atau enggak nih kalau inovasi digital yang berkembang sampai saat ini itu membangun ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi semua orang mungkin ke Bang Ian dulu deh kalau aku setuju banget ya setuju banget karena sebagai orang yang merasakan langsung apa sih efek pekerjaan barunya itu ya karena pekerjaanku sekarang ini termasuk salah satu pekerjaan baru yang dibuka karena inovasi digital jadi aku bisa bilang bahwa itu memang membuka pekerjaan baru bagi banyak orang nah cuma satu hal yang kita sering bahas dan ini sering apa ya dijadikan kayak momok kayak bagi orang-orang itu bahwa perkembangan zaman inovasi digital sekarang itu malah bikin banyak pekerjaan yang hilang gitu banyak pekerjaan yang jadi outdated tidak dibutuhkan bisa di-replace sama let's say kayak robot atau di-replace sama algoritm tapi kita kadang luput menyadari bahwa disamping memang ada pekerjaan yang outdated tapi ada begitu banyak kesempatan pekerjaan yang belum pernah ada dalam sejarah sebelumnya dan itu adalah sesuatu yang kita sebagai orang yang hidup di era ini itu justru kita diberikan kesempatan buat coba eksplorasi situ barangkali hal-hal tersebut bisa jadi ranah di mana kita bisa berkarya selanjutnya kalau misalnya pekerjaan yang kita lakukan misalnya sekarang terancam being outdated work gitu ya job kita bisa membuka pikiran kita bisa membuka coba eksplorasi ide-ide juga dalam kesempatan-kesempatan yang baru ini sih oke ada dua sisi dari setiap coin ya nah kalau mas Fajrin sendiri gimana nih tanggapannya kalau ditanya setuju atau tidak prinsipnya setuju jadi ada riset dari google dan temasek kalau saya tidak salah begitu ya di tahun 2021 ekonomi digital Indonesia itu ada di angka sekitar 70 miliar US dollar atau sekitar 1000 triliun barangkali ya kalau dirupiahkan itu angka yang besar tetapi yang menarik adalah dalam 4 tahun ke depan angka ini akan tumbuh dari 70 miliar US dollar tadi ke 140 sekian miliar US dollar atau dua kali lipat nih hanya dalam 4 tahun ke depan jadi yang sekarang ini sudah besar itu ke depan masih akan jauh lebih besar lagi pertanyaannya kemudian siapa yang akan memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang besar ini begitu kan jangan sampai kita hanya menjadi penonton jangan sampai kita hanya menjadi pasar saja nah kaitannya dengan yang tadi itu memang transformasi digital ini melahirkan pekerjaan-pekerjaan profesi-profesi baru yang sebelumnya belum ada tadi di awal saya menyontohkan social media influencer buzzer dan lain sebagainya begitu ya tetapi jangan lupa juga bahwa ada juga profesi-profesi yang barangkali semakin ke depan semakin berkurang contohnya seperti apa profesi customer service itu mulai beberapa tahun terakhir kebutuhannya saya pikir semakin berkurang kenapa? karena sekarang sudah mulai ada teknologi yang menggantikan customer service ini teman-teman mungkin familiar atau pernah mendengar istilah chatbot begitu kan jadi dalam beberapa kasus kalau kita sebagai customer ingin bertanya begitu ya kepada sebuah brand atau perusahaan terkait suatu layanan kita melakukan chatting itu yang bales sekarang bisa jadi bukan orang sebenarnya tetapi robot di belakangnya nah artinya apa? kalau misalkan teknologi di bidang ini semakin maju bisa saja ke depan profesi customer service ini akan hilang begitu kan jadi transformasi digital itu satu sisi memang melahirkan profesi-profesi pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya belum ada begitu ya tetapi di sisi lain bisa jadi akan mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang low atau tidak terlalu membutuhkan skill begitu nah kuncinya adalah tentu saja bagaimana kita bisa menyikapi hal ini begitu ya sebagai industri maupun sebagai individu begitu kan karena dalam riset lain dari konsultan begitu menyampaikan net-netnya sebenarnya positif jadi jumlah pekerjaan yang nanti akan tumbuh dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang akan hilang itu lebih banyak yang tumbuh sebenarnya tentu bagaimana kita mengambil posisi supaya kita berada di dalam industri yang pekerjaannya yang tumbuh tadi itu kuncinya oke kira-kira nih apa sih yang bisa anak muda atau talenta digital Indonesia lakukan biar bisa mulai menghasilkan sesuatu nih dari inovasi digital saat ini kebanggian dulu deh oke boleh kalau aku sih selalu dalam dua hal ya dua langkah yang aku biasanya omongin juga orang-orang yang pertama itu adalah tahap mencari tahu nah mencari tahu itu di dalam diri kita sendiri kita harus tahu itu istilahnya self-awareness ya jadi do we aware of ourselves kita tahu apa kelebihan kita apa kekurangan kita kita bisa masuk di zone yang seperti apa where is our zone of competence where is our zone of excellence gitu misalnya setelah itu kita melihat apa yang terjadi di luar jadi mencari tahu keluar apa yang terjadi misalnya dalam inovasi digital sekarang any kind of information bisa dicari tahu misalnya di internet terus kayak perubahan-perubahan itu pun nyata terjadi di depan mata kita misalnya the new social media yang uprising misalnya kayak gitu aplikasi-aplikasi baru yang bisa kita coba untuk gunakan itu tahap yang pertama dan tahap yang kedua yang kadang-kadang kita lupa juga adalah setelah mencari tahu adalah mengambil action gitu mengambil tindakan jadi kalau misalnya kita tahu nih oh ini ada sesuatu yang bisa aku lakukan oh ini ada sesuatu yang bisa aku lakukan disini disitu ada sesuatu yang baru muncul dan aku bisa ngelakuin sesuatu nah kadang-kadang kita berhenti cuma ditahu doang oh tahu aku bisa ngelakuin ini tapi kita gak ngambil actionnya untuk ngelakuin itu jadi that two step jadi knowing what are you going to do dan do it gitu yang kedua oke ini agak sindiran-sindiran juga ya tolong kau merubahan yuk kita cari tahu nih apa nih yang bisa kita lakuin terus yaudah lakuin gitu what are you waiting for oke sekarang ke mas Fajrin nih menurut mas Fajrin kira-kira bisa apa nih yang bisa anak muda atau talenta digital Indonesia lakukan untuk yuk kita hasilin sesuatu dari inovasi digital nah ini nyambung nih dengan pertanyaan sebelumnya begitu kan ada pekerjaan yang muncul ada pekerjaan yang hilang tadi saya sampaikan sedikit bahwa pekerjaan yang hilang itu most likely pekerjaan yang low level skill jadi bagaimana PR-nya supaya kita jangan sampai berada di low level skill itu gitu kan kalau bisa kita berada di profesi yang membutuhkan skill yang medium atau high begitu sehingga kita bukannya akan digantikan oleh mesin atau apa tadi begitu ya kalau bisa kita yang bikin mesin tadi begitu kan profesi seperti apa cukup banyak profesi yang terkait dengan digital contohnya seperti apa software engineer data scientist UI UX product manager dan lain sebagainya begitu jadi key kalau menurut saya bagi kita semua adalah bagaimana kita punya spirit begitu ya punya mindset untuk terus tumbuh ini yang disebut sebagai growth mindset jadi jangan sampai kita berpuas diri dengan skill kita yang kita miliki sekarang begitu kan kita harus terus menerus upgrade kemampuan diri agar selalu relevan dengan perkembangan zaman karena teknologi ini berkembang dengan sangat cepat industri e-commerce contohnya gitu ya dalam 8 tahun terakhir itu terjadi shifting dari yang sebelumnya orang banyak mengakses e-commerce melalui desktop atau laptop begitu 90% lebih transaksi itu terjadi melalui desktop atau laptop di 8 tahunan yang lalu sekarang kebalikannya 8 tahun kemudian di tahun 2019 2020 90% lebih transaksi terjadi melalui mobile jadi yang sebelumnya di tahun 2010 itu lebih banyak teknologi terkait dengan website atau browser begitu ya sekarang kita bicara soal mobile apps 8-9 tahun lagi situasinya bisa lagi bisa saja berubah lagi right sekarang kita sudah mulai mendengar istilah metaverse NFT blockchain teknologi-teknologi yang bahkan 8 tahun lalu nggak pernah kedengeran bagi kebanyakan orang begitu kan sehingga 8-9 tahun lagi bisa jadi yang dibutuhkan adalah metaverse engineer atau semacamnya begitu nah ini yang mesti kita miliki saya juga sering ditanya wah kalau gitu saya mesti banting setir dong jadi programmer gitu ya kalau misalkan saya backgroundnya S1-nya misalnya bukan IT gitu ya apakah itu sosial, hukum, dokter dan lain sebagainya apakah terus kita harus banting setir jadi programmer gitu kan nah saya sampaikan ada 2 opsi yang dapat dilakukan oleh teman-teman yang berasal dari background non-IT yang pertama yes teman-teman bisa saja banting setir kalau memang merasa bahwa oh ternyata menarik ya dunia IT programmer data scientist product manager dan lain sebagainya silahkan banting setir kenapa karena yang dibutuhkan di era sekarang itu bukan lagi terlalu melihat background studinya orang lebih melihat ya kalau Anda punya skill tidak penting Anda berasal dari background studi apalah gitu banyak sekali programmer atau data scientist yang saya tahu background S1-nya itu bukan IT ada yang S1-nya macam-macam gitu ya tapi karena kemudian dia belajar sendiri bagaimana programming bagaimana data scientist kemudian dia mengimprove merefine skill di bidang IT tadi sehingga dia menjadi IT yang sangat disegani dan itu banyak kejadiannya tetapi ada opsi lain yang dapat teman-teman lakukan juga teman-teman tidak harus banting setir kalau mau silahkan tapi teman-teman bisa juga teman-teman memiliki capability kedua bidang tadi yaitu bidang usaha bidang skill yang teman-teman miliki di awal tetapi di enhance atau ditambah dengan kemampuan IT yang jadi dokter banyak yang jadi apa namanya ahli hukum pengacara mungkin banyak gitu ya di lain pihak programmer data scientist cukup banyak juga tetapi dokter yang ngerti programming lawyer yang ngerti IT itu sedikit jadi kalau teman-teman punya gabungan capability keduanya itu teman-teman akan memiliki skill yang menurut saya sangat-sangat valuable dan bakal menjadi salah satu skill yang sangat menarik unik dan sangat dibutuhkan ke depan oke ini kaburannya seru banget bahkan aku pun juga ikutan belajar tentang inovasi digital tadi ternyata ada creator ekonomi yang sekarang mulai digaung-gaungkan lagi bahwa yuk anak muda kita cari tahu nih apa yang bisa kita lakuin dan apa yang bisa kita perbuat supaya gak FOMO supaya gak ngerasa ketinggalan dengan inovasi digital yang memang sekarang sedang berjalan jangan sampai kamu ketinggalan sama transformasi digitalnya thank you so much untuk para narasumber keren kita hari ini thank you mas Pajrin thank you Bang Ian semoga kita ditemukan ngobrol lagi nah kalau ngomongin soal talenta digital Indonesia saat ini para registrants atau calon talenta digital Indonesia ini sedang memasuki tahapan product validation di fase hackathon dimana mereka ini memastikan bahwa solusi yang dibuat itu efektif untuk menjawab permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat penasaran kan kira-kira apa aja inovasi yang bakal dihasilkan oleh para talenta digital Indonesia melalui Indonesia Digital Tribe stay tune terus di Instagram at Indonesia Digital Tribe untuk update-nya ya akhir kata saya Tindara Sati undur diri dan pamit see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati